Intro Oke, bersama Prima Wonder dan saya Om Bin Kita berada di sebuah daerah yang sangat, sangat, sangat sejuk banget Dan kita mau sedikit dengar cerita juga dari salah satu penyanyi yang ada di desa ini Karena banyak sekali mereka yang pinter nyanyi dan mereka akan recording satu-satu Dan salah satunya ada di sebelah saya yang namanya adalah Mbak Aska Selamat menikmati Mbak Aska Sebelum kita ngobrol nih tentang Mbak Aska, saya tuh penasaran Mbak tentang daerah sini Karena saya itu kan biasa daerah kota tapi agak tinggi juga tapi panas ya Gak sesuatu di daerah ini Nah saya punya tau nih, daerah sini tuh seperti apa sih gambarannya Kota Prima kan belum tau nih, ini daerah sini namanya adalah Bukit Botorono Di desa Petarangan Kabupaten Temanggung ya Boleh dong ceritain dong promosi buat teman-teman yang penasaran dengan daerah sini Di desa Petarangan itu, desa yang sangat sejuk dengan beragam budaya yang ada di sini Di desa ini juga tidak hanya sebul desa, tapi di dalamnya ada wisata Ada wisatanya juga di sini? Ya, ada Bukit Botorono yang sangat indah Bukit Botorono itu apa Mbak? Bukit Botorono itu Bukit Bukit yang ada di desa Petarangan Yang kalau kita di sana itu kita bisa melihat suasana sekitar desa yang sangat indah Oke, oh berarti melihat view bawah gitu ya Apalagi kalau pas cerah, lagi nggak berkabut Oh mantap itu Oh iya, itu momen-momen yang pas itu kira-kira pagi, siang, sore, atau malam atau Kaling indah itu pagi Pagi, pagi-pagi mungkin sekitar jam 6 gitu ya Jam 6, jam 7 kabut kan belum turun ya gitu-gitu ya Nah itu teman-teman, Pancoprima semuanya ya Bukit Botorono itu sudah ada ya di map ya Sudah? Klik aja Bukit Botorono dan best view-nya, best moment-nya itu pagi hari sekitar jam 6 Seperti tadi kita baru datang jam 6 ya Itu benar-benar Bukan dan bumbu-bumbu cari nama-mama Karena ini juga pertama kalinya saya kesini Mbak Saya sangat kagum sekali dengan daerahnya Dan memang cocok banget untuk daerah wisata Nah berikutnya kita akan ngobrol nih tentang profilnya Mbak Aska Mbak Aska boleh nama lengkapnya Mbak Aska? Apa namanya? Aska Aulia Ma'adani Aska Aulia Ma'adani 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 ya, usianya berapa Mbak Aska? 20 20 tahun Wah ya 20 tahun ya Aktivitas hari-harinya apa? Mahasiswi Mahasiswi Mahasiswi, weee Kutang dong Mahasiswi ya Mahasiswi gimana kuliahnya? Di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Ya berarti masih semester-semester tengah ya? Ya Itu udah semester bonus? Enggak layak? Belum layak Itu enggak seperti saya dulu ya Saya dulu lulus semester 6 Keren kan? Belas Ya, 16 Hehehe Keren banget ya Keren banget ya Itu udah semester bonus teman-temannya udah lulus S2 Saya lulus S1 Ya, ya, ya Kesayangan dok Oh iya Kesayangan kampus, bayar terus Hehehe Janda ya Pak Rektor ya Lumayan kan bisa bangun gedung Hehehe Janda-janda ya Mbak Aska ini berarti nanti akan recording ya Nanti akan recording Sudah pernah mungkin sebelumnya? Belum Belum pernah ya? Ini adalah pengalaman pertama Mulai menyanyi, mulai senang menyanyi itu dari apa? Dari kecil ya Dari kecil juga nyanyi ya Pernah ikut pentas atau kompetisi gitu mungkin? Waktu SD saya ikut lomba mocopat Mocopat? Wow Berarti masih bisa ya sampai sekarang yang mocopat? Atau dah lama? Dikit-dikit lah Dari nembang Jowo, Sinden kayak gitu Bisa? Ya dikit-dikit Dikit-dikit ya Jadi pernah ikut lomba mocopat? Waktu SD? Terus Sama jadi vokal hadro Vokal? Hadro Oh hadro Oh hadro Solawat Oh solawat ya Dan ini nanti akan recording berapa lagu di Prima Fondor nih? Satu dulu ya Satu dulu ya Iya Bisa tambah Oh gitu ya Satu aja belum recording tapi tidak tambah Hahaha Ini baru yang kerennya ya Terus kemudian ikut di Prima Fondor ini pastinya punya harapan gitu ya Boleh dong sharing buat Mocoprima yang menyaksikan tayangan ini? Harapannya Harapannya Ya biar bekas saya itu tereksplore Bakatnya tereksplore Ya Karena selama ini dipendam gitu ya Cuma dianganangan gitu ya Nyanyi cuma di kamar mandi Enggak Kalau saya enggak di kamar mandi Oh enggak di kamar mandi Oh enggak di kamar mandi Di mana? Di dapur Oh di dapur Sambil masak gitu ya Terus sukanya genre nya apa? Kalau saya lebih suka ke Solawat ya Ke Solawat ya Ke Solawat ya Lebih yang rohani gitu ya Lagu-lagu Lagu-lagu Solawat ya Nanti yang di Prima Fondor ini lagunya apa? Lagu pop ya Lagu pop ya Mungkin nanti Boleh tuh sambil Misalnya punya lagu sendiri gak? Belum Belum ya Nanti kalau punya lagu rohani Boleh tuh Nanti juga bisa kok Di Prima Fondor ini Nah buat Prima juga Kalau kepo-kepo sama Mbak Aska Ya Ada dong Sosial medianya Boleh? IGnya Askaul Maan Apa? Askaul Askaul Underscore Maan Nanti di sini ya Ada Prima ya Ada Tik Tok dan lainnya mungkin? Enggak ada Enggak ada ya Gua aja IG aja ya Nanti boleh tak follower gak? Boleh Boleh ya Fullback ya Biar saya punya banyak follower Besake banget ya Followernya di sini Nengong kuih kuih Besake banget ya Mungkin itu obrolan kita Prima semuanya Dan kita juga nanti akan simak Suara pergunya dari Mbak Aska Di konten berikutnya Dan tentunya kita juga punya harapan Semoga nantinya Sukses juga untuk Mbak Aska Lagunya diterima oleh Teman-teman Boleh konten berima semuanya Dan makin sukses Kuliahnya juga lancar Karir nyanyinya juga lancar Amin ya Begitu konten berima semuanya Dan sukses buat kita semuanya Terima kasih Bye 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 Terima kasih telah menonton!